Hai guys, Balemovie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah seris terbaru dari Korea Selatan yang berjudul Duty After School. Seris ini bercerita tentang kemunculan alien pemakan manusia yang keluar dari bola raksasa. Jumlahnya yang sangat banyak membuat pemerintah berupaya memperkuat pertahanan dengan melibatkan masyarakat sampai para siswa SMA kelas 3 untuk menjadi pasukan cadangan. Bagaimana para siswa ini menghadapi para alien? Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mengingatkan dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Seris dibuka dengan memperlihatkan para siswa kelas 3 SMA Sungjin yang sedang mengerjakan ujian tengah semester. Semua siswa terlihat serius mengerjakan karena ujian ini adalah salah satu latihan sebelum ujian CSAT. Jika dilihat keluar sekolah, kita akan dibuat terkejut melihat adanya sekumpulan bola raksasa yang mengambang di langit. Kira-kira bola apakah itu? Jadi satu tahun yang lalu, ribuan bola raksasa tiba-tiba muncul di langit secara misterius. Bukan hanya di Korea Selatan, bola-bola raksasa ini juga muncul di beberapa negara lainnya. Belum ada yang bisa memastikan dari mana bola raksasa itu berasal, namun beberapa orang meyakini bahwa bola itu adalah bola alien. Kembali ke masa sekarang, para militer terlihat berkumpul di sebuah tempat karena untuk pertama kalinya salah satu bola raksasa jatuh ke bumi. Seorang komandan militer bernama Choi Yong-sik kemudian mencoba menembak bola itu. Namun karena tidak ada hasilnya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Sin lalu beralih memperlihatkan empat minggu kemudian. Di SMA Sungjin, seorang guru wali kelas 3.2 bernama Ibu Park memasuki ruangan untuk membagikan hasil ujian semester. Setelah membagikan hasil ujian, terdengarlah pengumuman yang meminta seluruh guru untuk berkumpul di ruangan guru. Setelah selesai, Ibu Park kembali ke kelas dengan wajah serius dan mengatakan bahwa ujian CSAT akan ditiadakan tahun ini. Sesuai himbawan dari Menteri Pertahanan Negara, seluruh orang dewasa sampai anak-anak SMA kelas 3 akan menjalani pelatihan militer. Guna dapat melindungi diri dari ancaman bola raksasa. Para siswa yang kebingungan pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena setahu mereka, bola-bola raksasa itu tidaklah berbahaya. Untuk saat ini, Ibu Park tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang pasti, pelatihan militer ini sangatlah diperlukan agar para siswa memiliki keahlian dasar untuk bertahan hidup. Demi meningkatkan minat mereka, pemerintah akan menerapkan sistem poin di mana para siswa yang mau mengikuti pelatihan akan mendapatkan poin tambahan yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Masing-masing siswa kemudian diberikan surat persetujuan yang hanya bisa ditanda tangani oleh orang tua mereka. Apakah mereka diizinkan untuk mengikuti pelatihan militer atau tidak? Setelah Ibu Park pergi, seorang siswa nakal bernama Ilha mendekati siswa peringkat satu bernama Yonghun. Memang sudah lama kedua siswa ini memiliki hubungan yang buruk, sehingga kesalahpahaman sedikit saja bisa berujung pada perkelahian. Setelah para siswa mendapatkan izin dari orang tua mereka, semuapun kembali ke sekolah dengan membawa perlengkapan mereka masing-masing. Di kelas, Ibu Park memperkenalkan seorang tentara bernama Letnan Lee yang selanjutnya akan menjadi komandan mereka. Letnan Lee menjelaskan bahwa mulai hari itu, mereka akan menjalani pelatihan militer selama beberapa minggu dan tidak diizinkan keluar dari lingkungan sekolah. Yujung selaku ketua kelas langsung ditunjuk sebagai pemimpin dan Ciyol akan bertugas sebagai seksi dokumentasi. Jika ada siswa yang berani melawan perintah komandan, maka ia akan mendapatkan pengurangan poin sekaligus hukuman. Setelah penjelasan itu, seorang tentara bernama Won Bin lalu mengarahkan para siswa ke asrama mereka masing-masing, tempat mereka menaruh barang bawaan mereka. Barulah kemudian, mereka akan langsung dikumpulkan untuk menjalani pelatihan militer di lapangan sekolah. Di awal pelatihan, siswa SMA yang masih berjiwa muda tidak menganggap serius pelatihan itu dan malah menjadikan senjata sebagai mainan. Hal itu pun membuat Letnan Lee mulai tegas dan meminta semua siswa untuk serius. Karena senjata yang mereka pegang saat ini bisa menyelamatkan mereka atau justru membunuh mereka. Sejak hari itulah, para siswa mulai menjalani pelatihan militer layaknya pasukan tentara. Kekuatan dan kemampuan mereka dilatih sangat keras, hingga tak jarang para siswa mengeluh dan ingin pulang. Pada malam harinya, Yonghun melapor pada Letnan Lee bahwa Ilha masih membawa ponselnya. Ponsel itu kemudian disita dan membuat Ilha semakin dendam pada Yonghun. Mereka yang akan kembali berkelahi, kemudian dihukum oleh Letnan Lee. Saat sedang menjalani hukuman, keduanya kembali tersulut emosi hingga akhirnya datanglah Ciyol yang berusaha melerai mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah bola raksasa jatuh menimpa gedung sekolah dan jatuh di hadapan mereka bertiga. Bukannya melaporkan hal itu pada militer, Yonghun dan Ilha malah kembali melanjutkan perkelahian, hingga Ilha mendorong Yonghun ke arah bola raksasa dan inilah yang terjadi. Bola raksasa itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi seperti gurita, di mana kaki-kakinya kemudian melilit tubuh Yonghun dan melahapnya hidup-hidup. Setelah kejadian itu, Letnan Lee meminta ibu Park serta Ilha dan Ciyol untuk merahasiakan kematian Yonghun sementara waktu. Ia tak ingin berita ini menggegerkan sekolah dan malah membuat situasi menjadi semakin kacau. Daripada meributkan hal itu, ibu Park lebih fokus pada kesehatan mental dari kedua siswanya yang masih terlihat syok atas kejadian itu. Untuk menutupi kematian Yonghun, Ilha dan Ciyol diminta mengatakan kepada para siswa bahwa Yonghun terluka dan terpaksa harus dipulangkan. Ternyata inilah ancaman sebenarnya yang berusaha ditutup-tutupi oleh pemerintah dan militer. Mereka tak ingin masyarakat panik, walaupun mereka tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi sangatlah berbahaya. Bahkan dari kejadian penembakan bola raksasa beberapa waktu silam, hanya Letnan Lee yang berhasil selamat, sementara tentara lainnya habis dimakan oleh monster yang ada di dalam bola raksasa. Kesokan harinya, pemerintah mengumumkan bahwa bola raksasa yang jatuh kini semakin banyak. Oleh sebab itulah, komandan militer menghimbau agar mereka segera melakukan pelatihan senjata untuk mempersiapkan para siswa sebelum peperangan terjadi. Hari demi hari, pelatihan militer pun semakin keras. Bahkan para siswa kini diharuskan untuk menyelesaikan semua pelatihan terlebih dahulu, barulah mereka diizinkan makan. Dalam latihan melepas dan merakit senjata, salah satu anak bernama Esol selalu menjadi penghambat bagi para siswa yang lain. Bagaimana tidak, karena Esol selalu gagal, Letnan Lee terus memintanya untuk mengulang latihan sampai larut malam. Hal itu pun membuat para siswa yang lain marah karena mereka sudah kelaparan menunggu Esol. Letnan Lee lalu menjelaskan bahwa pelatihan militer bukan tentang individu, melainkan tentang kerja sama tim. Jika salah satu dari mereka tertinggal atau gagal, maka mereka semua juga akan kacau. Kesokan harinya, kini para siswa akan menjalani latihan menembak di sebuah tempat. Perjalanan yang cukup jauh dikawal langsung oleh Letnan Lee, Letnan Won Bin, Letnan Jayun, dan juga Ibu Park. Selama perjalanan, para siswa dibuat terkejut melihat kondisi lingkungan di luar sekolah. Mereka tak menyangka dampak bola raksasa akan separah itu, hingga banyak toko yang tutup dan tidak ada satupun orang di tempat itu. Namun tanpa disadari, di ujung jalan itu terdapat sebuah lubang yang di dalamnya ada satu bola raksasa yang kemungkinan baru saja terjatuh. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat pelatihan menembak. Setiap siswa dilatih untuk menembak sesuai sasaran, dan ternyata hanya ada satu siswa yang berhasil, yaitu Nara. Setelah proses pelatihan selesai, mereka semua pun bersiap untuk kembali ke sekolah. Di tengah perjalanan, Letnan Lee mulai curiga ketika melihat beberapa bekas tembakan di sekitar tempat tersebut. Karena hal itu, ia dan para tentara pun memutuskan untuk memeriksa situasi, sementara ibu Park dan anak-anak yang lain diminta untuk beristirahat di sana. Saat yang lain sedang beristirahat, dua siswa bernama Teman dan Hirak diam-diam pergi ke Toserba terdekat. Ibu Park yang menyadari kepergian mereka, kemudian mengajak Yujung untuk mencari mereka. Saat sedang berkeliling, Yujung tiba-tiba melihat sebuah pistol, dan saat pistol itu ditarik, inilah yang ia lihat. Teriakan Yujung akhirnya membuat semua murid berkumpul di tempat itu dan melihat hal yang sama. Mereka benar-benar bingung dan takut apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saat ibu Park menyusuri tempat itu, ia pun berteriak meminta semua muridnya untuk berlari. Karena di sana ternyata sudah ada begitu banyak mayat siswa SMA yang mati karena monster dari bola raksasa. Di hadapan semua muridnya, ibu Park kemudian tewas setelah ia ditusuk oleh monster. Monster-monster kecil yang sangat banyak kemudian mengejar para siswa yang akhirnya terpisah satu sama lain. Lieutenant Lee dan Lieutenant Won Bin yang mendengar suara tembakan langsung bergegas menyelamatkan para siswa yang berhasil mereka temukan. Sementara di tempat lain, ada tiga siswi yaitu Hana, Bora, dan Sun Yi yang kabur ke arah parkiran. Hana yang sempat tertangkap berhasil diselamatkan oleh Lieutenant Jayun, meskipun akhirnya Lieutenant Jayun tewas dibunuh oleh monster tersebut. Hana yang panik kemudian masuk ke dalam mobil dan mengunci mobil itu. Sementara Bora dan Sun Yi terpaksa masuk ke dalam bilik gawat darurat yang kemudian berbunyi. Akibat hal itu, para monster pun berkumpul ke arah sumber suara. Di waktu yang sama, Teman dan Hirak yang masih di toserbah menyadari banyaknya suara tembakan. Saat mereka akan keluar, mereka pun melihat satu monster dan tanpa takut mereka pun mendekati monster tersebut. Setelah menyadari bahwa monster itu sangatlah berbahaya, Teman dan Hirak lalu bekerja sama dan memasukkan monster itu ke dalam freezer. Tak disangka upaya mereka berhasil karena setelah dimasukkan, monster itu membeku dan akhirnya mati. Di berbagai tempat, para siswa yang belum bertemu dengan Lieutenant berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dan saling melindungi. Begitu pula dengan Lieutenant Lee dan para siswa yang lain. Setelah kejadian yang mengerikan itu, pada akhirnya mereka pun mengumpulkan mayat ibu Park dan para tentara sembari menangis mengiringi kepergian mereka. Kini para siswa pun mengetahui ancaman apa yang sedang mereka hadapi. Mau tidak mau, mereka semua kini harus bisa melindungi diri dan dilatih menjadi tentara cadangan yang akan menghadapi para monster tersebut. Setelah sampai di sekolah, para siswa yang masih shock merasa sangat ketakutan dan tidak ingin melanjutkan semua ini. Mereka semua pun sepakat untuk meminta Lieutenant Lee memulangkan mereka. Sayangnya, Lieutenant Lee menjawab bahwa semua orang tua mereka sudah dievakuasi ke tempat karantina, sehingga jika mereka keluar dari sekolah, mereka hanya akan membahayakan nyawa mereka sendiri. Alhasil, untuk saat ini, sekolah adalah tempat yang paling aman untuk mereka. Tidak percaya begitu saja, para siswa pun berencana untuk mengirim empat orang yang akan keluar ke rumah terdekat, guna memeriksa apakah orang tua mereka benar-benar tidak ada di rumah. Sayangnya, aksi itu pun tidaklah mudah karena sekolah benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh para militer. Akibat hal itu, mereka pun mulai melakukan pemberontakan dengan mengajak para siswa dari kelas lain dan memberitahu mereka tentang kematian ibu Park serta bahaya dari monster. Alhasil, semua siswa pun mulai melakukan demo dan menuntut untuk segera dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Saat pemberontakan sedang berlangsung, sebuah bola raksasa tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Lieutenant Lee lalu memerintahkan semua siswa untuk kembali ke kelas dan menyelamatkan diri, sementara ia dan para tentara akan berusaha menghentikan para monster tersebut. Tidak hanya satu, bola-bola raksasa yang lain pun mulai berjatuhan, menyebabkan terbunuhnya banyak tentara dan juga para siswa. Karena situasi itu, Lieutenant Lee dan Lieutenant Won Bin mengerahkan para siswa yang masih selamat untuk mengambil persenjataan mereka karena mereka berencana untuk membawa para siswa ke pangkalan militer. Berkat kerjasama, mereka pun berhasil naik ke dalam mobil militer dan berusaha pergi. Meskipun kepergian mereka sebenarnya cukup berat, karena mereka terpaksa harus meninggalkan seorang siswa yang tewas, karena ia tidak bisa ikut naik ke dalam mobil. Setelah itu, dua mobil militer akhirnya berangkat menuju ke pangkalan. Salah satu mobil yang dikemudikan oleh seorang tentara tiba-tiba mengalami kecelakaan karena si tentara ternyata sudah mati diserang oleh monster. Para siswa yang ada di belakang pun berusaha keluar dan membunuh monster tersebut. Setelah berhasil membunuh monster itu, mereka pun baru menyadari bahwa salah satu teman mereka ternyata terluka. Karena tak mungkin berdiam diri di sana, mereka semua pun memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Sebelum pergi, salah satu dari mereka sengaja meninggalkan sebuah tanda agar nantinya jika ada yang mencari mereka bisa menemukan secepatnya. Di waktu yang sama, mobil rombongan Letnan Lee akhirnya sampai di kem militer. Sesampai di sana, para siswa pun menyadari bahwa rombongan mobil pertama belum tiba di kem tersebut. Para siswa kemudian diarahkan menuju sebuah tenda untuk beristirahat. Namun tentu saja, Yu Jung dan teman-temannya tidak bisa beristirahat dengan tenang karena rombongan teman-teman mereka masih tak kunjung datang. Karena ikut merasa khawatir, Letnan Lee juga mengupayakan segala cara untuk bisa kembali mencari rombongan mobil pertama. Namun sayangnya, niat Letnan Lee dibantah oleh pimpinan militer karena hal itu sangatlah berbahaya. Melihat hal itu, Sersan Won Bin lalu diam-diam mencuri kunci sebuah mobil militer dan memberikan kunci itu kepada Letnan Lee. Rencana penjemputan itu kemudian tidak sengaja didengar oleh Dok Jung sehingga ia pun langsung menyampaikan hal itu pada teman-temannya. Para siswa yang mengetahui hal itu pun tidak ingin diam saja dan mereka pun sepakat untuk ikut bersama Letnan Lee. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, rombongan mobil pertama akhirnya tiba di sebuah rumah. Di sana, mereka pun bisa mengobati siswa yang sakit walaupun dengan obat-obatan dan peralatan yang seadanya. Seorang siswi lalu tidak sengaja menemukan sebungkus mie instan Karena tidak makan selama beberapa hari, siswi itu pun menyembunyikan mie itu dari teman-temannya yang lain dan memakan mie instan itu sendirian. Setelah menghabiskan sebungkus mie instannya, siswi itu pun terkejut melihat sekor monster yang berada tak jauh dari sana. Ia pun segera berlari dan memperingatkan teman-temannya yang lain. Meskipun sudah menutup pintunya dengan rapat, monster itu ternyata terus berusaha masuk melalui pipa ventilator. Para siswa yang ketakutan lantas berusaha melarikan diri dan terpisah menjadi dua ruangan. Setiap ruangan lalu ditutup dengan sangat rapat agar si monster tidak bisa memasukinya. Di tengah perjalanan, Letnan Lee yang sedang mengemudi tidak sengaja mendengar suara dari belakang mobil. Saat diperiksa, ia pun terkejut melihat para siswa ternyata ikut bersamanya. Meskipun hal itu akan sangat berbahaya, namun Letnan Lee salut pada para siswa yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Singkat cerita, persembunyian rombongan satu pun sampai di malam hari. Di salah satu ruangan, seorang siswi khawatir dengan keselamatan temannya yang mengalami infeksi akibat luka. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa terus berada di ruangan itu dan harus segera mencari pertolongan. Setelah itu, Ciol kemudian nekat keluar menuju gudang dan di sana ia pun menemukan sebuah mobil yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Saat sedang mencari beberapa peralatan untuk kabur, Ciol tidak sadar bahwa si monster sudah sejak tadi memperhatikannya. Mengetahui nyawa Ciol sedang dalam bahaya, para siswa yang lain pun bergegas membantu Ciol. Berkat kerjasama yang baik, Ciol pun berhasil kabur dan selamat dari kejaran monster. Setelah itu, salah satu murid pun mengusulkan sebuah ide, di mana mereka akan memainkan sebuah film dengan suara besar demi bisa menarik perhatian si monster. Awalnya, rencana itu berjalan cukup lancar, namun tiba-tiba, film yang mereka putar berhenti sehingga membuat si monster langsung menyadari keberadaan mereka. Semua siswa kemudian bergegas masuk ke dalam gudang dan menaiki mobil. Sayangnya, Hirak berkata, ia tak bisa mengembudikan mobil itu dan harus digantikan oleh siswa yang lain. Situasi yang semakin mencekam membuat semuanya berantakan sampai kunci mobilnya terlempar ke tempat yang sempit. Menyadari bahwa mereka tidak akan selamat jika terus seperti ini, seorang siswa bernama Jang Su lalu mengorbankan diri sebagai pemancing perhatian monster agar teman-temannya yang lain bisa segera kabur. Di tengah perjalanan, rombongan Lieutenant Lee sangat terkejut melihat banyaknya mayat-mayat yang tergeletak di jalanan. Hal itu membuat mereka sangat panik karena berpikir hal yang sama mungkin saja terjadi pada teman-teman mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, rombongan itu pun akhirnya menemukan mobil rombongan satu. Kemudian, mereka pun melihat tanda panah yang sebelumnya dibuat oleh rombongan satu. Saat sedang memeriksa mobil itu, mereka pun diserbu oleh beberapa monster. Untungnya, setelah melalui banyak rintangan, kini para siswa pun menjadi terbiasa menghadapi monster tersebut. Kembali ke rombongan satu, sesuai rencana, Jang Su segera menarik perhatian si monster agar teman-temannya bisa pergi. Setelah semua siswa menjauhi tempat itu, barulah mereka merasa bersalah kepada Jang Su karena telah meninggalkannya. Namun di sisi lain, mereka juga baru menyadari bahwa Hirak ternyata juga tidak ada di sana. Ternyata, Hirak memang sengaja tidak ikut dengan rombongan karena ia ingin menyelamatkan Jang Su. Beruntung saja, Hirak dan Jang Su lalu diselamatkan oleh Lieutenant Lee yang datang bersama rombongan ke tempat tersebut. Setelah menyelamatkan semua siswa dari rombongan satu, barulah mereka semua dibawa menuju kem militer. Di sana, mereka langsung disambut oleh Won Bin dan Young Su yang sudah mempersiapkan kem khusus untuk semua siswa. Kini para siswa pun resmi diangkat menjadi tentara cadangan sehingga mereka pun mendapatkan seragam mereka masing-masing. Kesokan harinya, pimpinan militer melakukan rapat dengan para tentara. Di sana, ia membahas tentang 20 persen bola yang berhasil mereka basmi serta 50 persen tentara yang gugur dari pertempuran. Kini mereka berencana untuk membersihkan wilayah-wilayah di perbatasan yang diperkirakan menjadi sarang dari beberapa bola. Untuk misi pembersihan wilayah, pimpinan militer pun berniat mengerahkan para tentara cadangan. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak bisa mengirim tentara lebih banyak karena jumlah mereka sangatlah terbatas. Pimpinan berjanji, jika para siswa berhasil menyelesaikan misi ini, mereka semua akan langsung dipulangkan ke orang tua masing-masing dan mendapatkan poin tambahan ekstra untuk ujian SCAT. Lieutenant Lee sebenarnya sakit hati dan tidak terima jika para siswa yang harus dikorbankan. Namun apa boleh buat, ia juga tak bisa membantah hal itu karena itu adalah perintah dari pimpinan. Pada malam harinya, sebelum keberangkatan para siswa, mereka pun diberikan sebuah kantong dan surat wasiat. Di kantong itu, mereka harus meletakkan rambut atau kuku dan menuliskan surat wasiat mereka masing-masing. Hal ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa pembersihan wilayah itu sangatlah berbahaya hingga besar kemungkinan mereka semua tidak akan selamat. Apa yang terjadi membuat para siswa merenung sampai tidak bisa tidur? Lieutenant Lee dan Won Bin sangat mengerti perasaan mereka saat ini sehingga mereka pun menyiapkan sesuatu untuk para siswa. Ya, walaupun hanya menyediakan makanan seadanya, namun hal itu berhasil membuat para siswa terhibur dan sejenak melupakan misi yang akan mereka lakukan besok pagi. Kesokan harinya, para siswa pun bersiap untuk memulai misi. Sebelum berangkat, masing-masing regu diberikan sebuah alat pendeteksi bola yang bisa mereka gunakan untuk bersiaga. Meskipun begitu, Lieutenant Lee tetap meminta para siswa untuk tidak hanya berpaku pada alat pendeteksi serta tetap fokus di manapun dan kapanpun. Setelah berangkat dan menempuh perjalanan yang cukup panjang, mobil militer itu pun terpaksa berhenti karena jalanan yang tertutupi oleh kendaraan lain. Kini mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan menyusuri jalanan setapak. Di tengah perjalanan itu, alat pendeteksi pun tiba-tiba hidup. Segera, Lieutenant Lee mengkomando semua siswa untuk bersiap di posisi mereka masing-masing dengan berjaga-jaga dari segala arah. Ia kemudian memancing kedatangan para monster dengan menghidupkan sebuah mobil mainan. Mendengar keributan itu, para monster pun mulai berdatangan menghampiri mereka. Semua siswa pun langsung menghabisi setiap monster satu per satu. Lieutenant Lee kemudian membagi mereka menjadi beberapa kelompok kecil agar penyisiran yang mereka lakukan menjadi lebih efektif. Setiap kelompok lalu memeriksa semua rumah dan jalanan untuk memastikan bahwa setiap monster telah berhasil dibunuh. Saat itu, Won Bin dan beberapa siswa pun memasuki sebuah rumah. Namun, bukannya menemukan monster, di sana mereka malah menemukan seorang siswa dari sekolah lain yang menggunakan baju tentara dalam keadaan ketakutan dan terluka. Bukan hanya kelompok Won Bin, kelompok yang lain juga menemukan dua siswa lainnya. Karena hal itu, Lieutenant Lee lalu mengajak semua siswa untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah kem terbengkalai yang ada di sebuah universitas. Setelah itu, Lieutenant Lee bertanya pada ketiga anak apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga anak itu jelas mengalami trauma yang berat setelah mereka ditinggalkan oleh tentara yang seharusnya memimpin mereka. Salah satu anak bernama Yun So mengatakan bahwa orang dewasa sengaja memanfaatkan mereka dan malah pergi menyelamatkan diri sendiri. Akibat trauma berat yang dialami oleh Yun So, ia pun berniat untuk bunuh diri. Yu Jung yang melihat hal itu berusaha menenangkan Yun So. Namun saat Lieutenant Lee datang, Yun So malah menodongkan pistol ke arahnya. Dengan perasaan trauma yang sangat berat, Yun So pun akhirnya melepaskan tembakan dan malah mengenai bahu Won Bin. Beruntung Won Bin segera mendapatkan penanganan yang tepat sehingga nyawanya pun bisa diselamatkan. Won Bin tidak ingin mereka menyalahkan Yun So dari kejadian itu karena ia mengerti bahwa Yun So memang mengalami trauma yang berat setelah apa yang terjadi kepadanya. Setelah itu, Lieutenant Lee mengumpulkan semua siswa dan mengatakan bahwa mereka akan kembali ke kem militer besok pagi. Dengan terlukanya Won Bin dan ditemukannya ketiga anak, Lieutenant Lee tidak bisa menjamin keselamatan mereka semua. Jadi, alangkah lebih baik jika mereka kembali ke kem militer walaupun Lieutenant Lee nantinya akan menerima konsekuensi. Saat Nara dan Ciol sedang berjaga di atap kampus, mereka tiba-tiba melihat sebuah bola raksasa yang seperti sedang bertukar sinyal dengan para monster yang ada di bawahnya. Setelahnya, informasi itu pun disampaikan kepada Lieutenant Lee dan para siswa yang lain. Mereka pun menyadari bahwa bola raksasa kemungkinan sedang mengirimkan sinyal terkait wilayah mana lagi yang harus mereka serang. Si bola raksasa melakukan hal itu agar para monster menyerang tempat-tempat yang dihuni oleh banyak manusia. Karena tak jauh dari sana terdapat penampungan masyarakat, para siswa pun berfikir bahwa para monster akan bergerak menuju ke tempat tersebut. Untuk menghentikannya, Lieutenant Lee dan para siswa akhirnya membuat sebuah rencana, di mana mereka berencana memancing para monster untuk datang ke gedung kampus dan meledakan mereka bersama-sama. Alhasil, para siswa pun mulai bekerja sama untuk membuat bahan peledak dan segala persiapan yang diperlukan. Setelah merakit beberapa bahan peledak, mereka kemudian meletakkan semua peledak itu di beberapa titik. Nara yang berjaga di atap gedung kemudian melihat pergerakan dari bola raksasa sehingga mereka pun langsung melaporkan hal itu pada Lieutenant Lee. Mendengar hal itu, mereka pun bergerak untuk memasang bom lebih cepat karena jika tidak, maka semua rencana mereka akan gagal. Akhirnya, para siswa pun segera menyalakan speaker dengan keras agar para monster itu tidak bergerak ke penampungan dan datang ke tempat tersebut. Karena hal itu pula, para siswa yang masih memasang bom harus berpacu dengan waktu di mana mereka harus selesai sebelum kedatangan para monster. Karena situasi itu, Lieutenant Lee lalu meminta Won Bin untuk segera membawa semua siswa ke gedung seberang, sementara ia yang akan menyelesaikan semuanya sendirian. Tak lama kemudian, ribuan monster mulai bergerak sangat cepat memasuki gedung tersebut. Lieutenant Lee yang telah selesai menyambungkan kabel peledak kini harus berupaya bagaimanapun caranya ia harus keluar dari gedung itu. Bagaimana tidak, jalan manapun yang akan ia lewati ternyata telah dipenuhi oleh para monster. Perjuangan Lieutenant Lee sangatlah panjang dan berbahaya, namun ia tak kunjung mendapatkan jalan keluar. Alhasil, saat memasuki sebuah kelas, Lieutenant Lee menghubungi Won Bin dan memintanya untuk meledakan gedung tersebut. Ia kini tak punya harapan lagi untuk selamat, namun setidaknya kematiannya itu tidak sia-sia. Lieutenant Lee lalu meminta maaf pada semua siswa karena ia tak bisa menjaga mereka sampai akhir seperti janjinya. Setelah perpisahan yang sangat mengharukan itu, barulah mereka terpaksa memencet tombol peledak dan berpisah dengan Lieutenant Lee untuk selama-lamanya. dan seris Duty After School akhirnya selesai. Dari seris ini, kita belajar banyak hal mulai dari kerja keras, perjuangan, sampai kerja sama tim. Dimana semua itulah yang membuat sesuatu yang awalnya dirasa tidak mungkin ternyata menjadi mungkin. Oh iya, seris ini kemungkinan akan ada season keduanya, jadi kita tungguin aja ya guys. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa guys. Bye! Terima kasih sudah menonton!